mempunyai daya spiritual tinggi sehingga mampu memutus karma leluhurnya dan menurut kitab rimbon jawa juga menurut kitab hikmah islam al-firosah itu ada delapan ciri fisik yang dimiliki jiwa-jiwa terpilih pemutus karma leluhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rayu untuk panjen dengan semua Sedulur, salah satu hal yang paling jarang sekali disadari banyak orang khususnya mereka yang terlahir di bumi sebagai jiwa-jiwa terpilih yaitu adalah bahwa mereka dianugrahi kemampuan sebagai pemutus karma leluhurnya sehingga mampu membawa perubahan besar dalam hidupnya sendiri juga perubahan besar dalam keluarga besarnya Apakah kamu adalah termasuk orang-orang yang selama ini sudah membawa perubahan ataukah saat ini panjen dengan sedang merasakan adanya dorongan yang sangat kuat dalam hati untuk merubah nasib yang panjen dengan jalani dan yang dialami keluarga Itu adalah salah satu pertanda yang hanya dialami oleh jiwa-jiwa terpilih pemutus karma leluhur Tetapi, selain dari sisi dorongan perasaan dan keinginan atau secara emosional Sebenarnya dalam perimbun jawa juga dalam kitab hikmah islam al-firosah Sebenarnya jiwa-jiwa terpilih pemutus karma leluhur itu juga bisa diketahui dari ciri-jari yang ada di fisiknya yang itu berkaitan dengan daya besar yang ada di cakra tengah atau cakra jantungnya hingga cakra atas atau cakra mahkotanya sehingga itu mampu membentuk karakter tersendiri pada bagian tubuhnya atau memunculkan tanda secara fisik pada tubuhnya Karena hanya orang-orang yang punya energi kuat pada cakra jantung hingga cakra mahkotanya lah yang mempunyai daya spiritual tinggi sehingga mampu memutus karma leluhurnya Dan menurut kitab rimbon jawa juga menurut kitab hikmah islam al-firosah Itu ada delapan ciri fisik yang dimiliki jiwa-jiwa terpilih pemutus karma leluhur Sebelum saya sampaikan satu persatu silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjeningan semua Dan bagi sejulur yang muslim Marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul Tanda yang pertama yaitu Punya dahi lebar dan memancarkan aura yang terang Ciri-ciri fisik ini adalah pertanda kuatnya energi yang ada di cakra ajena seseorang Jadi dahi yang lebar dan bercahaya adalah tanda kebijaksanaan dan keterbukaan batiniah seseorang Dan pemilik ciri ini adalah orang yang punya kemampuan mengatasi tantangan-tantangan besar dalam hidupnya Termasuk beban atau pengaruh negatif yang berasal dari karma leluhurnya Yang kedua yaitu Memiliki mata yang berkilau dan pandangan mata yang tajam Tanda ini munculnya juga Karena pengaruh kuatnya energi pada cakra ajena seseorang Mata yang berkilau dan memancarkan cahaya adalah cermin adanya jiwa yang kuat Pemilik ciri ini selain punya intuisi atau kepekaan batin yang kuat Dan mereka juga punya kemampuan spiritual yang tinggi Sehingga dianukrahi kemampuan merubah takdir dan memutus karma leluhurnya Lalu yang ketiga Mempunyai bahu yang lebar dan tegap Melebarnya bahu dan bentuknya yang tegap Itu adalah tanda kuatnya energi yang berada pada cakra jantung seseorang Sehingga itu bisa memunculkan kekuatan yang membuat seseorang mampu Menanggung beban berat dalam kehidupannya Termasuk juga mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul Akibat karma yang diwariskan leluhur Yang keempat Memiliki jari-jari yang panjang dan ramping Nah munculnya ciri fisik ini adalah tanda kuatnya energi yang ada pada cakra jantung seseorang juga Sehingga mereka pemilik ciri fisik ini memiliki ketajaman pikiran Dan mereka pandai mengendalikan pikirannya Selain itu pun Mereka adalah orang yang mampu menjalankan tugas-tugas spiritual yang berat Seperti Mereka adalah orang yang kuat bertirakat seperti puasa Kuat dan rajin dalam bermeditasi Juga kuat prehatin dalam jawanya Dari kekuatan spiritual tersebut telah Yang membuat mereka mampu memutus karma leluhur Lalu yang kelima Punya guratan garis senyum yang menonjol Nah garis senyum atau lipatan di sekitar mulut yang terlihat jelas pada saat Seseorang tersenyum Ini adalah tanda kuatnya energi yang ada di cakra jantung hingga cakra tenggorokan seseorang Sehingga membuatnya mempunyai hati yang baik dan perasaan yang positif Pemilik tanda ini adalah orang yang mampu menarik daya kabejan atau keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidupnya Dan kekuatan tersebutlah yang bisa membuatnya mampu memutus pengaruh buruk yang ada termasuk karma buruk leluhur Lalu yang keenam Punya suara yang tenang dan dalam ketika berbicara Nada suara tegas tetapi tidak ngotot Juga ada getaran semangat sehingga artikulasinya jelas Dan tidak terdengar seperti orang yang bergumam atau nememeng dalam jawanya Ciri ini adalah tanda kuatnya energi positif yang ada pada cakra jantung hingga cakra tenggorokan seseorang Selain punya kekuatan ketenangan batin yang mampu memunculkan kedamaian Pemilik ciri ini itu mempunyai daya yang ampuh yang tinggi melalui doa-doanya Sehingga mereka mampu menjadikan doanya sebagai senjata pemutus karma leluhur Lalu yang ketujuh Yaitu mempunyai guratan garis tangan yang kuat dan jelas Antara lain Terutama dari garis kehidupan dan garis hati yang guratannya jelas pada telapak tangannya Apalagi jika garis tersebut membentuk mirip seperti huruf M contohnya Ini adalah tanda menguatnya energi pada cakra jantung Sehingga membuat seseorang itu punya karakter sangat mandiri dan mampu mengarahkan kehidupannya sendiri sesuai dengan kehendaknya Termasuk keinginan dalam memutuskan karma leluhurnya Lalu yang kedelapan Yaitu tanda munculnya Tanda-tanda lahir seperti toh atau tahilalat yang hitam pekat Yang berada di bagian tubuh tertentu Antara lain Seperti contoh ada toh ada tahilalat pada dada atau di punggung bagian tengah dan atas Lalu Di area mata Di tengah-tengah dahi atau ada tahilalat pada telapak tangannya Dalam rimbun Jawa Tanda-tanda tersebut adalah tanda kekuatan spiritual Sehingga seseorang itu dianugahi kemampuan merubah nasibnya termasuk juga memutuskan karma leluhurnya Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton